ini teman-teman kita melakukan instalasi fabg lite kita akses situsnya fabg lite visi baik langsung kita buka ke situs resminya download fabg lite kita download dulu untuk langkah pertama kita download reksinya lancar fabg lite situsnya akun official fabg lite disini ada spesifikasi minimum spek terendah dan rekomendasi spek tertinggi terendah RAM minimal itu 4GB terbaik 8GB boleh di atas itu ya teman-teman ya jadi ada spek terendah untuk bermain dan spek maksimal dua-dua spek ini udah sangat nyaman bermain fabg lite ya teman-teman ya baik untuk melakukan instalasi fabg lite kita membutuhkan tiga tool tiga tool wajib untuk menjalankan aplikasi-aplikasi atau game fabg lite ini yang pertama toolnya Microsoft Visual C++ yang kedua Net Framework 452 minimal dan direct 11 tiga aplikasi ini wajib jika tidak salah satu aplikasi ini tidak dipasang maka loncernya akan berhenti berjalan dan instalasinya akan error ya teman-teman jadi ketiga tool aplikasi tersebut wajib tool wajib untuk menjalankannya baik langsung kita download kita klik tombol downloadnya yang saya lingkarin putih ya teman-teman ya kita download XC Launcher nya proses sedang berjalan di pojok kiri bawah setelah selesai download teman-teman langsung kita buka hasil downloadnya langsung kita install klik dua kali kita run oke disini teman-teman bisa memilih bahasa ada bahasa Indonesia English dan Thai jadi teman-teman bisa pilih sesuka teman bisa English bisa juga bahasa Indonesia disini saya ambil bahasa Indonesia teman-teman ya teman-teman bebas saja langsung ya kita lanjut instalasinya lanjut kita pilih checklist saya setuju saya setuju lanjut kita tentukan tempat penyimpanan game nya teman-temannya disini saya menyimpannya di di teman-teman bisa juga tradisi atau dimana terus teman-teman ya kalau saya di di tempat penyimpanan game saya net game baik disitu aja teman-temannya nanti kita oke kan kita klik lanjut Hai teman-teman bebas mau pilih dimana tepat game nya ya teman-teman ya saya didi net game perjilid Oke kita lanjut cepis lanjut pasang kita tunggu proses instalasi lancar fabjilid selesai instalasi muncul di laptop fabjilid hasil lancarnya teman-teman ke teman-teman buka fabjilid dan muncul antar muka untuk login nah disini teman-teman butuhkan akun akun fabjilid teman-teman disini kita kita belum mempunyai akun dan akan kita daftarkan kita akan create akun di fabjilid official ya teman-teman ya buka fabjilid PC kita ambil fabjilid ID download fabjilid ID download kita klik di pojok kanan atas buat akun silahkan teman-teman klik buat akun baik teman-teman silahkan isi email address email ini wajib email yang aktif dan email yang bisa dibuka karena kita akan melakukan konfirmasi pendaftaran teman-teman setelah daftar kita akan mau konfirmasi silahkan teman-teman masukkan email email teman-temannya aktif yang bisa dibuka sekali lagi email yang bisa dibuka teman-teman untuk mau konfirmasi kita butuh konfirmasi lanjut kita masukkan saya masukkan disini ada email address kita masukkan email saya dan konfirmasi email address oke ulangi lagi email yang kita masukkan di atas tadi lalu sama karena ini konfirmasi masukkan password paling kurang itu 8 huruf 8 karakter ya teman-teman yang berhuruf angka dan simbol ulang lagi masih passwordnya paling kurang 8 tidak boleh kurang teman-temannya lebih boleh oke lanjut pengisian tanggal lahir saya 1995 sebut disini tahun pelahirannya oke kita klik have read and accept kita terima dan kita klik create my account klik tombol create my account setelah selesai akan muncul untuk menyelesaikan proses harap periksa email anda nah disini kita periksa email untuk melakukan konfirmasi teman-teman oke kita buka email kita saya di gmail masuk ke emailnya kita login ya untuk menanggung konfirmasi pendaftaran yang tadi kita selesaikan pendaftarannya yang konfirmasi masuk ke email teman-teman disinilah pentingnya teman-temannya email itu harus bisa dibuka jika tidak kita tidak bisa login nanti di aplikasi oke teman-teman teman-teman klik disini yang ada gambar ininya konfirmasi untuk pendaftar teman-teman cek kotak masuknya lihat gambar seperti ini dan teman-teman klik bacaan konfirmasi untuk pendaftar baik teman-teman ya setelah konfirmasi ini kita akan diminta masuk ke akun Fakji teman-teman kembali ke aktifasi berhasil silahkan login jadi kita login di shortcut atau di desktop tadi teman-teman ya di antar muka ini disini teman-teman silahkan login menggunakan emailnya dan passwordnya di tempat login ini di hasil instalan lancer tadi teman-temannya yang pertama sekali di desktop setelah masukkan email dan passwordnya yang teman-teman diktarkan klik login setelah berhasil nasib login kita langsung pasang pasang pubgelade nya kita tunggu pemasangan download online nya teman-teman setelah selesai mulai ini akan berubah bacaan menjadi jalankan teman-temannya atau mulai ini berubah menjalankan dari mulai menjalankan berarti ternyata sudah selesai kita klik menjalankan tadi masuk ke game nya masuk ke server kita sudah berhasil masuk ke server dan teman-teman harus menyetujui persyaratan time of service dan privasi dan atur-aturan dari pubgelade itu sendiri teman-teman ya kalau teman-teman dari time of service nya di klik accept nya di checklist dan privasi yang di bawah klik accept nya di checklist juga teman-teman ya harus di checklist dua-duanya baru bisa di next ya teman-teman klik accept dua-duanya next baik account recent selesai kita masukkan nick game kita teman-teman nama game kita di dalam pubgelade ini saat kita bermain ya teman-teman nama ini akan muncul di saat kita bermain ini merupakan flyer nickname paling kurang mempunyai 4 karakter dan paling banyak itu 16 ya teman-teman ya jadi terserah boleh 5 sampai ke 16 tidak boleh 16 tidak boleh kurang dari tiga teman-teman tidak seerti Terima kasih.